Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Jika kalian memiliki bungkus pasta gigi yang sudah tidak terpakai seperti ini, jangan dibuang dulu Karena ini masih bisa kita manfaatkan menjadi sebuah barang yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Oke langsung saja ke videonya Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Untuk trik yang pertama, disini saya memiliki 2 bungkus pasta gigi yang sudah habis Ini berbeda ukuran, ini yang kecil, ini yang besar Kita manfaatkan yang besar terlebih dahulu Langsung saja kita potong pada bagian sebelah sini Setelah itu, karena ini masih kotor, akan saya cuci Setelah bersih, langsung kita rapikan Pada bagian sampingnya kita potong Oke, ini sudah rapi Langsung saja kalian potong bungkus pasta giginya, kalian bentuk seperti ini 2 buah Dan ini sudah jadi sebuah alat yang sangat bermanfaat Jika kalian memiliki tutup panci yang gagangnya sudah hilang atau gagangnya sudah rusak Alat ini bisa kalian manfaatkan sebagai penggantinya Fungsi dari pasta gigi yang kita potong berbentuk lingkaran ini, ini nanti sebagai penahan panas Karena lapisan ini tidak mudah terkena panas ya teman-teman Ini tidak mudah terbakar Langsung saja kita pasang Cara pemasangannya seperti ini Ini kalian masukkan 1 buah terlebih dahulu Selanjutnya kita pasang dari bagian bawah Kemudian kita tutup di bagian atasnya dengan menggunakan lapisan yang berwarna silver tadi Oke, setelah itu kita tutup Mantap Ini sangat kuat sekali ya teman-teman Dan saya jamin ini lebih tahan panas Untuk ide yang kedua Jika kalian memiliki sendal yang sudah putus Kalian bisa memanfaatkan bungkus pasta gigi yang sudah habis Untuk menyambung dengan hasil yang sangat kuat Oke, langsung saja kita praktekan Kita siapkan 1 buah bungkus pasta gigi Kemudian kita potong hingga berbentuk seperti ini Dan ini tutupnya kita buang Setelah itu lubang sendal yang sudah putus ini Kita besarkan sedikit Hingga bungkus pasta gigi ini bisa masuk Lalu ini kita masukkan ke bagian dalam Kalian pastikan press seperti ini Kemudian kita paku pada bagian sampingnya Kali ini saya menggunakan paku yang ukuran sangat kecil Oke, untuk pakunya saya pasang seperti ini ya teman-teman Untuk bagian sebelah sini bisa kalian masukkan bedak Tepung atau jika punya bagian soda Kalian masukkan saja bagian soda seperti ini Kemudian kita padatkan Lalu kita beri lem Dan tinggal kita masukkan Hasilnya kurang lebih seperti ini Saya jamin ini kuat dan tentu saja sangat awet Mantap Agar lebih yakin Di sini saya tes beban terlebih dahulu Kali ini saya menggunakan batako Dan ini saya jamin sangat berat Ini batako asli Kalian perhatikan Nah Ini saya ikatkan pada bagian tengahnya Dengan menggunakan kabel ya teman-teman Dan ini masih menggunakan sendal yang sama Kita tes apakah ini bisa terangkat Atau malah putus Dan kita lihat hasilnya Satu, dua, tiga Mantap sekali Hasilnya kurang lebih seperti ini Ini sangat kuat ya teman-teman Ini lumayan berat ketika saya angkat Dengan menggunakan tangan satu Untuk ide selanjutnya Kalian ambil satu buah Tutup dari pasta gigi yang sudah habis ini Kemudian untuk bagian dalamnya Kalian masukkan lem bakar Kita isi pada bagian dalam ini Lalu kalian ambil satu buah obeng Kemudian bagian ujungnya Kalian olesi minyak Dan ini kalian masukkan ke bagian dalam Dari lem tembak tadi Ini untuk membuat lubang ya teman-teman Sebelum lemnya mengeras maksimal Langsung saja kalian gunakan untuk Tutup pentil motor atau mobil Kalian masukkan dan kalian putar-putar seperti ini Setelah itu kita tunggu hingga lemnya mengeras Setelah lemnya mengeras maksimal Ini sudah kuat dan tidak mudah terlepas Nah mantap sekali ya teman-teman Hasilnya kurang lebih seperti ini Ini tinggal kita rapikan dengan menggunakan silat Agar hasilnya lebih bagus Ini sudah otomatis terbentuk derat Dan tinggal kalian pasang di motor kalian Oke teman-teman itu tadi adalah beberapa ide kreatif dari bungkus pasta gigi yang sudah habis Sebenarnya ada banyak sekali ide kreatif dari bungkus pasta gigi ini yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Oke mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax